selamat menikmati memori eksternal atau memori sekunder bisa disebut atau diistilahkan memori eksternal ini atau eksternal memori sebagai memori tambahan atau memori sekunder kita masuk kaitannya dengan memori eksternal kita lihat pengertiannya apa sih memori eksternal itu kita tahu di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai memori internal yang dibutuhkan oleh CPU dalam hal ini untuk memproses atau menjalankan instruksi yang akan dijalankan oleh komputer tersebut untuk itu memori eksternal ini dibutuhkan karena kebutuhan akan memori utama dalam hal ini memori internal yang kita bahas itu tidak akan mencukupi maka diperlukan juga peralatan tambahan yang difungsikan untuk menyimpan data yang lebih besar dan juga dapat dibawa kemana-mana nah itu pengertian umum ya mengenai memori eksternal ini namun semakin besarnya peralatan penyimpanan maka juga akan mempengaruhi waktu pemrosesan data jadi semakin besar kapasitas dari peralatan penyimpanan data ini waktu pemrosesan juga semakin besar pastinya ya kalau kita analogikan mungkin dalam sebuah ruangan perpustakaan yang banyak buku ya semakin kecil gitu ya perpustakaan itu mungkin kita akan mencari buku lebih cepat dibanding dengan perpustakaan yang memiliki ruangan besar bukunya banyak kita akan mencari buku mungkin akan lebih lama gitu ya kalau kita analogikan memori ini dengan sebuah ruangan buku gitu ya ruangan buku di perpustakaan misalkan itu untuk menganalogikannya aja oke kita masuk ke memori eksternal ini peralatan penyimpanan data apa aja yang akan kita bahas di video kali ini ya yang pertama ada magnetic disk nah ini magnetic disk berupa apa aja ada floppy disk ada IDE disk kemudian ada skasi disk termasuk dari magnetic disk ini akan kita bahas dan pembahasan berikutnya nanti akan kita bahas mengenai rate kemudian ada optical disk apa aja ada CD-ROM ada CD-R ada CD-RW DVD dan nanti mungkin ada Blu-ray dan sebagainya itu termasuk optical disk kemudian juga kita akan bahas mengenai pita magnetik disini oke itu peralatan penyimpanan data yang termasuk di dalam eksternal memori atau memori sekunder oke kita masuk berikutnya di magnetic disk ya magnetic disk ya adalah perangkat penyimpanan yang menggunakan proses magnetik untuk menulis menulis ulang ataupun mengakses data nah perangkat ini umumnya berbentuk piringan piringan datar yang dilapisi dengan magnet untuk menampung informasi ya seperti program file ataupun data-data pengguna dalam bentuk ada hitungan track titik ataupun sektor nah data direkam diatasnya dan dibaca oleh head kumparan pengkonduksi atau disebut juga conducting coil nah proses baca dan tulis informasi ini tadi melalui head ya itu tadi ya berupa kumparan pengkonduksi atau conducting coil berikutnya masih dalam magnetic disk ya nah desain fisiknya head ini bersifat stasioner atau tetap sedangkan piringan disknya berputar sesuai kontrolnya jadi dalam operasionalnya disknya yang berputar headnya itu bersifat tetap stasioner dalam hal ini nah dua metode layout data pada disk ada constant angular velocity dan multiple zone recording dalam penulisan layout datanya kemudian disk yang beri beri suatu gap untuk gunanya untuk menggunakan kesalahan tadi dan sejumlah bit yang sama akan menepati track-track yang berbeda berikutnya semakin ke dalam disk maka kerapatan atau density disk akan bertambah besar jadi ukuran setiap dalam track tersebut semakin ke dalam makin rapat dari track tersebut data dikirim ke memory dalam bentuk block umumnya block lebih kecil kapasitasnya daripada track nah block-block data disimpan dalam disk yang berukuran block yang disebut sektor yang disebut sektor nah track biasanya terisi beberapa sektor sektor umumnya 10 hingga 100 sektor setiap track-nya nah ini kita lihat dalam suatu disk yang disebut dengan track satu lingkaran ini disebut track track 1 track 2 dan seterusnya tadi ya dari track paling luar sampai track paling dalam itu disebut track kemudian sektor itu merupakan setiap perbagian di dalam beberapa track track disini dalam disebut dengan satu sektor yang ditandai dengan biru kemudian disebut dengan satu cluster ini yang terjadi atau yang ada di dalam suatu disk disini nah ini platter ini adalah piringannya head ini yang membacanya tadi nah ini tangan dari head nya akan bergerak gitu ya untuk menggerakkan atau menempati di tempat head disini nah dalam proses pembacaan dan penulisan head harus bisa mengidentifikasi titik awal atau posisi posisi sektor maupun track jadi head harus bisa mengidentifikasi ada di track mana 1 2 3 dan seterusnya kemudian ada di sektor mana data tersebut akan dibaca atau ditulis nah itu head umumnya mengetahui atau bisa mengidentifikasi dari posisi posisi tersebut ataupun titik awal titik awal dimana posisi dari header tersebut berada gitu ya nah kemudian data yang disimpan akan diberi header data tambahan gitu ya header data tambahan yang menginformasikan letak sektor maupun track dari suatu data nanti kita akan lihat seperti apa headernya gitu ya atau info dari data tersebut di track mana dan tambahan header data ini hanya digunakan oleh sistem disk drive saja tanpa bisa diakses oleh pengguna jadi fungsi header ini gunanya tadi untuk head mengetahui posisi di mana dia akan meletakkan suatu data baik menulis atau membaca ada di sektor berapa track berapa dan seterusnya itu berdasarkan dari header data dari suatu data seperti ini ini tadi ada gap sini ada track ada sektor ini adalah track pertama lebih luas kemudian makin ke dalam density semakin rapat ukuran dari setiap sektor ini masing-masing track ini dibagi beberapa sektor ada sektor 1 2 sektor 3 dan seterusnya kemudian diantara sektor ataupun diantara track ini diberi gap ini tadi gap disebut dengan gap itu untuk menghindari kesalahan dalam penulisan ataupun pembacaan ataupun juga gangguan dari medan magnetik tadi kita kembali lagi di gambar di sebelah kiri ini adalah header dari suatu data ada ID ada syncbyte ini adalah posisi awal dari head tersebut berada nah sini ada fill ID fill ID header data yang digunakan disk drive menentukan atau menemukan letak sektor atau track nya ada data tersebut ada di track mana kemudian ada head nya kemudian ada sektor berapa dan seterusnya termasuk juga ada syncbyte atau bytes sync pola bit yang menandakan awal fill data oke berikutnya karakteristik dari magnetic disk ada beberapa karakteristik berdasarkan gerakan head portabilitas sisi dari magnetic disk tersebut platter dari piringan atau mekanisme head karakteristik nya yang pertama gerakan head itu ada dua ada fixed head ataupun movable head nah fixed head itu setiap track setiap track dia memiliki satu head sendiri track 1 memiliki head sendiri track 2 memiliki head sendiri dan seterusnya kemudian ada juga movable head head bisa bergerak mengikuti pada track mana yang dia baca itu dia akan berpindah tersebut dengan movable head kemudian karakteristik berikutnya berdasarkan portabilitas disk ada yang non-removable disk dan removable disk kalau yang non-removable dia tidak bisa dipindah-pindahkan sedangkan removable dia yang bisa dipindahkan dan ada berdasarkan karakteristik sisinya atau permukaannya ada yang memiliki single side cuma satu bagian atas saja misalkan seperti itu itu single side contohnya CD ada double side ada dua sisi digunakan di apa namanya disk tersebut ada sisi atas sisi bawah nah itu dua-duanya bisa digunakan itu yang disebut dengan double side biasanya pada piringan yang ada di dalam hard disk itu menggunakan double side kemudian platter platter piringannya ada yang single platter ada yang multi platter single platter satu perangkat cuma memiliki satu piringan saja misalkan CD atau DVD ada juga multi platter yang memiliki platternya lebih dari satu contohnya tadi hard disk kemudian berikutnya mekanisme head ada yang kontak untuk floppy jadi antara head dengan permukaan disk itu saling menyentuh itu disebut dengan kontak atau ada yang fix gap yang kedua itu fix gap ada jedah atau ada jarak antara piringan dengan head dibaca dan ada aerodynamic gap ini sama dengan fix gap tadi cuma dia menggunakan teknologi yang lebih baik dengan aerodinamika itu pada teknologi Winchester yang digunakan pada hard disk biasanya itu karakteristik karakteristik magnetic disk kita akan coba mengulas lagi mengenai gerakan head gerakan head sini ada yang fix head masing-masing setiap track dia memiliki head-head sendiri yang tandanya di kotak merah sini itu head jadi track satu memiliki head sendiri track dua dan seterusnya memiliki head sendiri itu yang sebut dengan fix head sedangkan yang movable head di dalam satu head di dalam satu arm sini lengan sini dia memiliki hanya satu head saja dia akan membaca atau berpindah-pindah mana akan dibaca jika dia membaca di track 4 misalkan dia akan posisinya akan berpindah ke jalur yang ada di track 4 misalkan atau kalau track 1 dia akan berpindah lagi sini jadi cuma menggunakan satu dia bisa berpindah-pindah tergantung saat penulisan atau pembacaan dia track tersebut akan berpindah-pindah itu yang disebut dengan movable head nah tiap head pada head tetap yang fix head tadi setiap track memiliki kepala head sendiri sedangkan head bergerak satu kepala head digunakan untuk beberapa track dalam satu mukadis nah pada head bergerak adalah lengan head bergerak menuju track yang diinginkan berdasarkan perintah dari disk drive saya kirakan head kemudian karakteristiknya yang portabilitas disk ada yang disk yang tetap yang non-removable disk yang tidak bisa dipindah-pindahkan dan ada disk yang dapat dipindah-pindahkan atau removable disk nah keuntungan disk yang dapat dipindah atau diganti-ganti adalah tidak terbatas dengan kapasitas disk yang lebih fleksibel kalau kita menggunakan mungkin lebih kita ingin mengganti yang besar kita menggunakan removable disk yang lebih besar lagi pastinya seperti itu jadi lebih fleksibel atau tidak keterbatasan kapasitas tergantung dari kapasitas penyimpanan data yang kita miliki dan ada berdasarkan sisi atau side atau platternya side ada yang satu sisi disk atau single side atau dua muka double side disk yang bolak-balik ada sisi atas dan sisi bawah bisa digunakan atau yang platter ada yang satu piringan single platter atau yang banyak piringan atau multiple platter seperti contoh digambar di samping disini yang menggunakan multiple platter atau banyak piringan berikutnya mekanisme head disini kita lihat mekanisme head tadi yang pertama kita lihat disini nah head yang menyentuh disk atau kontak biasanya ada pada floppy disk head yang mempunyai celah udara tetap maupun yang tidak tetap bergantung medan magnetnya celah atau jarak head dengan disk tergantung dari kepadatan datanya disini makin padat datanya dibutuhkan jarak head yang semakin dekat namun semakin dekat head maka faktor resiko semakin besar resikonya apa ya apa namanya terjadi kesalahan baca biasanya seperti itu karena terlalu dekat tadi ya seperti itu itu mekanisme head yang pertama kemudian ada mekanisme berikutnya teknologi winchester winchester dari ibm yang mengantisipasi masalah celah head di atas yang kontak tadi dengan model head yang aerodinamik head berbentuk lembaran timah yang berada di permukaan disk apabila tidak bergerak seiring perputaran disk maka disk akan mengangkat head istilah dari winchester ini diperkenalkan diperkenalkan oleh ibm pada model disk 3340 model ini merupakan removable disk pack dengan head yang dibungkus di dalam pack sekarang istilah winchester ini digunakan oleh sembarang disk bukan hanya dari ibm saja karena sudah digunakan mungkin teknologinya oleh beberapa vendor atau produsen dari hard disk ini atau disk ini digunakan tadi saya lanjutkan digunakan oleh sembarang disk yang dibungkus pack dan memakai rancangan head aerodinamis itu mekanisme dari head disini berikutnya piringan dengan banyak multiple platter disk misalkan hard disk jadi masing-masing disini ada poros perputarannya sini ada disk platter pertama kedua ketiga dan seterusnya sini platter nah sini ada head head dia akan membaca bagian atas maupun bagian bawah karena disini menggunakan multi-side atas dan bawah dua sisi dari piringan tersebut akan dibaca dari semua jadi saat ini polos berputar kemudian bahwa namanya disk tersebut juga akan berputar namun nanti head akan membaca dia akan dari header tadi sebelumnya dia akan menentukan ada di di platter berapa misalkan platter dua gitu ya platter dua di permukaan bawah dua misalkan sini dia maka head inilah yang akan membaca dan seterusnya itu saat membaca ataupun menulis disini ini kalau menggunakan multiple platter sini oke berikutnya masih di magnetic disk ya sini ada floppy disk atau diskette mungkin kalian sudah belum pernah menggunakan ya atau ada juga mungkin yang belum pernah lihat nah ini gambarnya saya tampilkan sini gambar dari diskette dulu ya atau floppy disini ini untuk drive-nya ini juga drive-nya nah ini contoh juga dari floppy disk ini nah floppy disk ini disini ada drive pemutarnya untuk memutar dari piringannya jadi di dalam diskette ini dalamnya ada piringan juga magnetic disk ini piringannya dia akan diputar disini berputar untuk memutar disini bolong ya disini ada pemutarnya untuk memutarkan dari disk tersebut nah ini ada head-nya yang akan membacanya disini membacanya berdasarkan track juga sama seperti ini nah ini floppy disk nah kita lihat sini floppy disk karakteristik diskette adalah head menyentuh permukaan disk saat membaca ataupun menulis kalau tadi ada gap tapi kalau di floppy ini dia kontak dia menyentuh permukaan diskette permukaan disk di dalamnya head-nya itu menyentuh nah cuma ada efeknya efeknya itu diskette tidak akan tahan lama ataupun sering rusak nah kemudian dikembangkan dikembangkan mereka dibuat mekanisme penarikan head dan menghentikan rotasi disk ketika head tidak melakukan operasi baca dan tulis jadi saat operasi baca dan tulis tidak dijalankan oleh disk tersebut drive motor akan menghentikan perputarannya disini berarti disini disknya dia tidak akan berputar saat dia tidak baca dan tulis gitu ya nah cuma dalam halnya ada efeknya lagi waktu akses diskette menjadi cukup lama karena dia akan berputar awal nah perputaran awal itu perputaran sebelum stabil dia head belum akan bisa membaca dari data yang ada di dalam disk tersebut nah itu kekurangan dari floppy disk namun sekarang mungkin floppy disk sudah jarang atau mungkin tidak ada yang gunakan lagi ya untuk penggunaan dari floppy disk nah tadi macam-macamnya ada parameternya ada ukuran yang 5 1.4 sini ataupun yang 3.5 ukurannya 5.2 disini 3.5 kapasitasnya yang LD itu 360 kilobyte ini juga yang 5.5 5.4 yang HD tertingginya dia 1.2 mega untuk ukuran MP3 mungkin masih kurang untuk menyimpannya sedangkan yang ukuran 3.5 yang kecil yang LD low density dia 720 kilobyte sedangkan yang HD 3.5 1.44 megabyte jumlah tracknya di LD 5.4 40 sedangkan yang lainnya 80 jumlah sektornya juga di sini yang LD 9 untuk yang 5.4 yang HD 15 ini 9 3.5 3.5 sini 18 track 18 sektor per track headnya semua sama menggunakan 2 head kemudian rotasinya ini tadi rotasi saat dia berputar awal mulai membaca saat rotasinya itu RPM nya sekitar 300 rotasi per menit di sini 5.4 harus 500 300 300 nah pembacaan data tulis data rate nya sekitar 250 kbps kilobyte per second di sini 500 250 yang HD 3.5 hingga 500 ini tipenya fleksibel fleksibel rigid dan rigid itu karakteristik dari macam-macam diskette oke berikutnya kita masuk ke mana nih ke IDE IDE Integrated Drive Electronic Disk atau di dalam hard disk jenisnya IDE karena nanti berikutnya kita akan bahas ada SCSI SCSE disk nah pertama kita bahas Integrated Drive Electronic Disk atau IDE disk disini saat IBM pertama mengembangkan di PC XT sebelum 286 menggunakan sebuah hard disk seget ukurannya hard disk sekitar 10 MB untuk menyimpan program maupun data masih 10 MB ini satu hard disk kalau sekarang mungkin sudah hitungan tera nah hard disk ini dia memiliki 4 head 306 silinder dan 17 sektor per track jadi kontrol oleh pengontrol disk yang disebut C-back pada sebuah kartu plugin jadi kalau sekarang mungkin hard disk saat dicolokkan sudah langsung terdetek tapi kalau dulu diperlukan controller dulu kontrol C-back untuk mengenali dari hard disk tersebut nah teknologi yang dikembangkan pesat ya maaf teknologi yang berkembang pesat menjadikan pengontrol disk yang sebelumnya terpisah menjadi satu paket terintegrasi diawali dengan teknologi drive IDE ini di tahun 1980 ya maaf ini 1980 nah itu sudah dijadikan satu gitu ya untuk mengenalinya jadi tidak terpisah lagi nah teknologi saat ini ya dia hanya mampu menangani disk berkapasitas 500 saat itu hanya bisa mendetect gitu ya bisa katakan mendetect hard disk yang memiliki kapasitas maksimalnya 528 meg nah itu 528 meg ya bukan di setengah giga lah gitu katakan setengah giga dia baru bisa kedetect di luar di atas dari itu dia tidak kedetect dia bisa hanya bisa mengontrol dua disk saja itu yang awalnya ya nah IDE ini berkembang menjadi EIDE Extended Integrated Drive Electronic yang mempunangani hard disk lebih dari 528 megabyte tadi dan mendukung pengalamatan LBA Logical Block Addressing jadi metode pengalamatan yang hanya memberi nomor pada sektor-sektor mulai dari 0 hingga maksimal 224 strip 1 jadi 0 untuk disk yang bawah 1 untuk posisi yang atas biasanya itu peng pengenalan pengalamatannya nah metode ini mengharuskan pengontrol mampu mengkonversi alamat-alamat LBA menjadi alamat head sektor dan silinder nah peningkatan kinerja lainnya adalah kecepatan transport yang lebih tinggi mampu mengontrol 4 disk dan juga mampu mengontrol drive CD-ROM oke berikutnya selain pada hard disk ada tadi IDE disk ini ada SCSE Small Computer System Interface disk atau SCSI disk ya mungkin seperti itu ini contoh di gambarnya di samping ini gitu ya nah disk SCSI ini itu Small Computer System Interface mirip dengan IDE dalam pengorganisasian dari pengalamatan data tadi ya nah disini perbedaan pada piranti antarmukanya aja yang mampu mentransfer data dalam kecepatan tinggi kemudian kecepatan transfernya tinggi disk ini dibandingkan IDE ya kecepatan transfernya tinggi merupakan standar bagi komputer unik ataupun Sun Microsystem HP SGI Macintos ataupun Intel terutama komputer server jaringan ataupun vendor lainnya jadi SKSI ini awalnya digunakan dulu untuk komputer komputer untuk kecepatan yang tinggi kinerja tinggi tadi ya untuk server dan sebagainya menggunakan SKSI karena SKSI disk ini dia bisa menjalankan untuk atau memiliki kecepatan transfernya tinggi nah SKSI ini sebenarnya lebih dari sekedar piranti antarmuka hard disk jadi sebenarnya interface saja kalau sistem disk itu sama seperti IDE sebenarnya SKSI ini adalah sebuah bus karena mampu sebagai pengontrol hingga 7 peralatan seperti hard disk CD-ROM recorder CD scanner dan lain-lainnya nah masing-masing peralatan memiliki ID yang unik sebagai media pengenalan oleh SKSI oke berikutnya kita tinggalkan SKSI kita masuk ke red 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 atau redundancy array of independent disk jadi disk yang digunakan penggunaan secara redundancy gunakan backup bisa sebagai backup bisa sebagai gabungan kalau disebut redundancy seperti itu ini ada istilah atau teknologi red sini untuk external memory nah red ini redundancy array atau singkatan redundancy array of independent disk merupakan organisasi disk memory yang mampu menangani beberapa disk dengan sistem akses paralel dan redundancy ditambahkan untuk meningkatkan realabilitas nah red merupakan sekumpulan disk drive yang dianggap oleh sistem sebagai sebuah drive logik tunggal jadi ada gabungan tapi dianggap sebagai satu drive saja walaupun terdiri dari beberapa disk atau disk drive seperti contoh disini misalkan ada beberapa drive tapi oleh komputer dianggap sebagai satu disk drive saja karena ini gabungan redundancy tadi nah data didistribusikan ke disk drive fisik dari array masing-masing dari di array berapa itu dan kapasitas radiansi disk digunakan untuk menyimpan informasi paritas yang menjamin recoverability data ketika kegagalan disk untuk teknologi red ini kerja paralel menghasilkan resultan kecepatan disk yang lebih cepat teknologi database sangat penting dalam mode fisik ini mode disk ini karena pengontrol disk harus mendistribusikan data pada sejumlah disk dan juga membacaan kembali nah untuk rate ini rate ini dia terdiri dari 6 tingkat tingkat pertama biasanya disebut dengan tingkat 0 rate tingkat 0 nah rate tingkat 0 ini dia tidak ada redundancy datanya jadi dia hanya menggunakan 1 aja 1 disk tadi dia tidak dianggap sebagai redundancy data maka kadang ada juga tingkat 0 ini bukan dianggap sebagai rate gitu ya jadi kalau ada sektor yang besar maka data tidak bisa dikembalikan karena dia memiliki cuma tunggal untuk rate tingkat 0 ini karena dia juga tidak menggunakan redundancy dalam meningkatkan kinerjanya data didistribusikan pada seluruh disk secara array merupakan keuntungan daripada penggunaan 1 disk berkapasitas besar nah rate 0 ini atau tingkat 0 ini menjadi model data strip pada disk dengan suatu manajemen tertentu sehingga data sistem data dianggap tersimpan pada suatu disk logik nah mekanisme transfer data dalam suatu sektor sekaligus sehingga hanya baik untuk menangani transfer data yang besar saja untuk rate tingkat 0 dan ada rate tingkat 1 ini menggunakan teknologi mirroring setiap data disimpan dalam 2 harddisk yang berbeda jadi menggunakan 2 harddisk harddisk 1 dan 2 itu sebagai mirror sama itu untuk menghindari kerusakan jadi kerusakan yang ada di file yang ada di harddisk pertama akan ada backup untuk penggunaan tingkat 1 ini jadi karena mirroring dia diperoleh dengan cara menduplikasi seluruh data pada disk mirror nya jadi antara harddisk 1 disk 2 itu datanya sama perbedaannya di tingkat 1 setiap trik logik dipetakan ke 2 disk yang secara logika terpisah secara logik terpisah sehingga setiap disk array akan memiliki mirror disk yang berisi data yang sama nah rate tingkat 1 ini memiliki kinerja 2 kali lipat dibanding dengan rate 0 tingkat 0 tadi ya pada operasi baca oke kemudian berikutnya bentar kalau kita lihat di rate 1 ini ada beberapa keuntungan ya ada keuntungan pertama permintaan pembacaan dapat dilayani oleh satu atau salah satu disk karena ada dua disk berisi data yang sama tergantung waktu akses yang tercepat jadi bisa aja yang tercepat dia baca disk yang mirror dia akan baca melalui disk yang mirror karena kedua disk itu isinya sama keuntungan lainnya permintaan penyimpanan dilakukan pada dua disk secara paralel dan karena tadi mirror dia terdapat backup data keuntungannya terdapat backup data pada disk mirror nya yaitu kalau di tingkat satu nah sekarang tingkat berikutnya dari tingkat dua tingkat dua disini menggunakan teknik akses paralel untuk semua disk seluruh disk berpartisipasi dalam eksekusi setiap permintaan sehingga terdapat mekanisme sinkronisasi perputaran disk dan head teknologi stripping digunakan dalam tingkat ini hanya strip berukuran kecil ukurannya berdasarkan word per byte word atau byte nah koreksi kesalahan menggunakan sistem bit paritas dengan kode humming dan berikutnya rate tingkat 3 rate tingkat 3 sini rate tingkat 3 ini hanya membutuhkan disk redu dan tunggal dan tidak bergantung pada jumlah array sini menggunakan akses paralel dengan data didistribusikan dalam bentuk strip-strip kecil pada tingkat 3 kinerjanya menghasilkan transfer berkecepatan tinggi namun hanya dapat mengeksekusi sebuah permintaan IO saja sehingga kalau digunakan pada lingkungan transaksi data tinggi akan terjadi penurunan kinerja kalau di rate tingkat 3 berikutnya rate tingkat 4 rate tingkat 4 menggunakan teknik akses yang independen untuk setiap disk sehingga permintaan baca atau tulis dilakukan secara paralel rate ini di tingkat 4 cocok untuk menangani sistem dengan kelajuan transfer yang tinggi kemudian saat operasi penulisan array manajemen softwarenya tidak hanya mengupdate data tapi juga paritas terkaitnya disparitas husus tadi menjadikan keamanan data lebih terjamin tapi bisa efeknya memperlambat dari kinerja berikutnya teknologi rate terbaru yaitu teknologi rate tingkat 5 tingkat 5 ini menggunakan metode penghitungan 2 paritas untuk alasan keakuratan dan antisipasi terhadap koreksi kesalahan paritas tersimpan pada disk lainnya memiliki kecepatan transfer yang tinggi yaitu rate tingkat 5 oke berikutnya kita lanjut ke materi kita mengenai external memory yaitu optical disk optical disk bisa dikatakan identik dengan CD atau compact disk walaupun nanti ada perkembangan ada blu-ray tapi tetap sebagai disk juga compact disk tersebut CD nah pertama pertama kali optical disk dikembangkan oleh Philip dan Sony tahun 1980 saat itu masih masih dalam format untuk audio CD audio yang gunakan untuk rekaman musik dan lain sebagainya CD ini yang awal perkembangannya disk yang tidak dapat dihapus yang dapat menyimpan lebih dari 60 menit 60 menit informasi audio pada salah satu sisinya yaitu CD dan CD mampu menyimpan data dalam jumlah besar menjadikannya media penyimpanan yang fleksibel digunakan di berbagai peralatan seperti komputer kamera video mp3 dan lainnya ini saat itu mungkin awal-awal menggantikan dari fungsi diskette ya tadi ya ada optical memory dalam hal ini compact disk tadi atau si optical disk nah optical disk macam-macam ada CD atau compact disk disk yang tidak dapat dihapus menyimpan informasi audio saat itu sistem standarnya menggunakan disk 12 cm yang dapat direkam lebih dari 60 menit informasi audio tadi ya waktu putar tanpa henti dan berkembang ada CD-ROM compact disk read-only memory nah disini tidak dapat dihapus untuk menyimpan data komputer sistem standar menggunakan disk 12 cm juga sama diameternya dan dapat menampung lebih dari 550 MB dan ada CD-ROM CD yang bisa berkembang bisa kita rekam sendiri gitu ya kita rekam sendiri di dalam komputer pribadi kita dulu kalau CD-ROM awal-awal hanya oleh pabrikan saja menempatkan dari file-file tersebut kemudian berkembang ada CD-R atau compact disk recordable merupakan CD untuk penggunaan khusus ya biasanya untuk master atau master CD atau foto CD nah lapisan reflektif terbuat dari emas hingga berwarna kuning umumnya kapasitasnya sama dengan CD lainnya tadi sekitar 700 MB per 700 MB kapasitasnya kemudian ada CD-RW digital video rewritable nah merupakan generasi CD yang dapat ditulis berulang kali namun belum populer saat ini saat itu ya karena masih relatif mahal awal-awal masih mahal nah kemudian ada DVD digital versatile disk atau DVD salah satu jenis CD dia memiliki pit data yang lebih kecil spiral data yang lebih rapat sehingga kapasitasnya besar nah bisa mencapai maksimum 4,7 GB ya untuk sisi tunggal dan berlapis tunggal ya yang sisi satu sisi aja kemudian laser optik yang digunakan adalah laser merah yang membutuhkan lebih kecil dari CD biasa nah kapasitas yang dihasilkan juga lebih baik dari CD model lainnya itu perkembangan dari berikutnya dari CD ROM dan kalau berikutnya mungkin ada Blu-ray lagi ya Blu-ray itu kapasitasnya lebih besar lagi dari apa DVD ini bisa sampai 100 meg 100 GB ya mungkin itu perkembangan dari Blu-ray namun perkembangan Blu-ray agak terhambat karena dari segi biaya atau harga itu sangat lebih mahal ya dibanding dengan DVD CD biasa juga perkembangan dari apa namanya dari removable disk lainnya ya misalkan flash disk yang mungkin lebih dari segi harga lebih murah itu menyebabkan Blu-ray menjadi kurang populer seperti itu oke berikutnya masuk ke CD-ROM kita lihat nah disknya itu CD-nya itu terbuat dari resin ya bahan resin bahan seperti polikarbonat yang dilapisi dengan permukaan yang reflektif yang biasanya aluminium nah informasi direkam secara digital kemudian diterbitkan sebagai sekumpulan lubang-lubang mikroskopik pada permukaan yang reflektif ya saat dibaca dibuat lubang-lubang kita tidak bisa melihat dari mata kepala kita sendiri ya jadi harus menggunakan mikroskopik karena ukurannya juga sangat kecil lubang tersebut berukuran berukuran mikroskopik ya nah hal ini dilakukan pertama-tama dengan menggunakan laser berintensitas tinggi yang difokuskan dengan teliti untuk membuat master disk nah permukaan yang berubang disk salinan dilindungi dari debu dan gesekan dengan lapisan bening nah informasi dilacak dengan laser berintensitas rendah yang ditempatkan di dalam optical displayer atau drive unitnya nah laser menyinari lapisan pelindung yang bening sementara motor memutar disk nah perubahan ini akan dideteksi oleh foto sensor nah kemudian akan dikonversi menjadi sinyal digital kita baca dalam bentuk file dan lain sebagainya itu adalah CD-ROM nah keuntungan dan kekurangan dari CD-ROM kita lihat keuntungan yang pertama kapasitas dan informasi jauh lebih besar dibanding dengan disk magnetik seperti apa tadi floppy dan sebagainya itu lebih besar kemenggunaan CD-ROM dan disk optik bersama-sama dengan datanya dapat diperbanyak dengan biaya yang lebih murah sekarang harga dari CD-ROM CD-R CD-R dan segala macam itu sangat lebih murah jadi bisa diperbanyak dengan murah dan disk optik dapat dengan mudah dipindah-pindah karena ukurannya kecil compact makanya sebut compact disk ukurannya kecil dan itu dapat dipindah-pindah itu keuntungannya namun ada kekurangan juga CD-ROM kita lihat apa kekurangannya CD-ROM hanya dapat dibaca saja awalnya dia sebelum ada CD-R hanya bisa dibaca saja kekurangannya nah CD-ROM mempunyai akses yang lebih lama dibanding dengan disk magnetik lebih lama kira-kira setengah detik dalam pembacaan akses dari CD-ROM tadi itu kekurangan dan keuntungan dari CD-ROM nah disk masa depan tadi kita sudah lihat kita sudah bahas tadi ada format dengan DVD kemudian dengan format high definition DVD yang memiliki kapasitasnya lebih besar dari DVD tadi ya bisa sampai 10 GB dan berkembang tadi yang sudah kita bahas ada format Blu-ray yang memiliki sampai mungkin bisa sampai 100 GB itu ya nah itu merupakan disk disk masa depan sampai saat ini mungkin untuk Blu-ray yang mungkin dibanyak digunakan di yang suka main game mungkin Playstation 5 dari 4 PS4 PS5 nah itu sudah menggunakan format Blu-ray nah itu bisa dikatakan disk masa depan setelah Blu-ray mungkin nanti ada perkembangan lebih apa namanya lebih baik lagi gitu ya cuma perkembangan di Blu-ray mungkin agak lebih tersendat karena dari faktor harga yang lebih mahal untuk dari segi apa namanya untuk kapasitas Blu-ray ini dari harga masih relatif mahal gitu itu untuk disk masa depan dan berikutnya pembahasan di dalam eksternal memori ini terakhir kita akan bahas mengenai pita magnetik nah pita magnetik seperti gambar disini gak mungkin udah tidak digunakan lagi ya dalam pengoperasian komputer menggunakan seperti pita kaset mungkin kalian jarang menggunakan kaset pita ini sama seperti itu yang dia menggunakan sistem disk pengguna sistem disk pembacaannya dalam pita tadi nah medianya pita tadi dari bahan milar milar yang lentur yang dilapisi dengan oksida magnet pita dan drive pita merupakan analog terhadap sistem tape recorder yang sering digunakan di rumah-rumah seperti tape audio biasanya seperti itu sama dia menggunakan pita nah kelemahannya mungkin bisa kalau kecepatannya tidak tepat bisa berputar lebih cepat mengakibatkan salah satunya menjadi kelemahan sering disebabkan oleh pita magnetik ini adalah kusut ataupun akan mengakibatkan kerusakan dari data tersebut namun pita magnetik ini sudah jarang digunakan dalam penggunaan operasional dari komputer-komputer yang ada sekarang karena tadi perkembangan dari semikonduktor ataupun dari mungkin tadi penggunaan CD tadi itu menyebabkan pita magnetik ini sudah ditinggalkan mungkin tidak ada yang menggunakan seperti itu lagi oke mungkin itu saja dari materi kita kalau bisa ditarik kesimpulan dari pembahasan eksternal memori ini yaitu adalah yang pertama kebutuhan akan memori utama tidak mencukupi maka diperlukan peralatan tambahan untuk menyimpan data yang lebih besar dan juga dapat dibawa kemana kemana mana nah disk adalah piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu bisa logam ataupun plastik dengan permukaan yang dilapisi bahan yang dapat dimagnetisasi dan perkembangan dengan berkembangnya komputer pribadi maka diperlukan media untuk mendistribusikan software maupun pertukaran data nah solusinya ditemukannya diskette atau flopidis waktu saat itu walaupun sekarang tidak digunakan lagi untuk flopidis oke mungkin itu saja materi dari saya saya ucapkan terima kasih bagi yang menyaksikan video ini semoga dapat bermanfaat dan dapat diterima dengan baik namun jika kalian boleh berkomentar berkomentar mengenai hal ini bisa melalui komen ataupun melalui whatsapp saya yang mengetahui nomornya itu saja mungkin bisa saya sampaikan jangan lupa like dan subscribe di channel saya ini dan videonya di like agar jika saya memberikan atau mengupload video terbaru kalian akan mendapat notifikasi lebih awal oke itu saja untuk video kali ini yang dapat saya sampaikan saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih